Pertanyaan mahasiswa melakukan aksi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, DPRK, Bireen, pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Upaya ini dilakukan agar para wakil rakyat punya perhatian terhadap kondisi masyarakat sekarang yang morat merit terhimpit dengan kondisi ekonomi, dengan ini menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM yang dinilai membuat kehidupan rakyat semakin sulit dan menjerit. Amatan KBA, wan para mahasiswa meneriakan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Mereka menuliskan bis panduk, Bireen menggugat, tolak kenaikan BBM. Masa semakin bertambah banyak, sehingga pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, mahasiswa dari UNIKI dan Universitas Al-Muslim baru dibolehkan masuk yang sebelumnya menyampaikan orasinya di luar pagar gedung DPRK Bireen. Koordinator Umum Muhammad Najuni, didampingi Koordinator Lapangan Agus Maulana membacakan tuntutan kepada DPRK Bireen, menolak keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, mendesak pemerintah agar memformulasikan kebijakan alternatif terbaik, di samping mendistribusikan bantuan sosial dan BLT. Selanjutnya, mendesak pemerintah membuat regulasi penyaluran BBM bersubsidi dengan berdasarkan data yang tepat dan terukur, mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik. Selanjutnya, mendesak DPRK Bireen agar menolak keputusan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM, terakhir menindaklanjuti seluruh poin tuntutan masyarakat dan mahasiswa. Mahasiswa mengharap kepada wakil rakyat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut apabila tiga hari tidak direspons mahasiswa akan turun lagi untuk menggelar demonstrasi dengan jumlah yang lebih banyak lagi, sebut Najuni. Terima kasih telah menonton!